Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Fairusalim dan disini saya akan menjelaskan bagaimana kita memacahkan masalah dengan salah satu metode dari buku Problem Solving 101, yaitu dengan cara pro dan kontra dan menggunakan studi kasus. Studi kasus yang saya ambil adalah, sejak kecil Alisa selalu menyukai segala kegiatan yang berbau seni, dan di antara dari kegiatan seni yang ia lakukan, salah satunya adalah menggambar dan melukis. Dibandingkan dengan melukis dari bidang seni lainnya, ia lebih suka dengan menggambar, namun ia merasa ingin memperluas dan mengasah bidang seni dan kreativitas yang ia miliki. Akhirnya, ia pun mencoba melukis. Pada awalnya, ia mencoba melukis menggunakan cat akrilik, namun ia merasa kurang cocok dan ingin mencoba melukis menggunakan cat air. Namun sebelum itu, kenapa sih saya memilih metode pro dan kontra sebagai tool dalam menyelesaikan masalah ini? Karena pro dan kontra membantu saya melihat segala aspek baik dari sisi positif maupun negatif sehingga membantu saya menghasilkan keputusan yang matang. Yang pada akhirnya, kemungkinan besar keputusan tersebut tidak akan saya sesali karena sebelumnya telah membandingkan segala pilihan yang akan dipilih. Kembali kepada permasalahannya, nah karena ia belum pernah melukis menggunakan cat air, ia kesulitan untuk memilih cat air yang cocok untuk digunakan. Pada akhirnya, ia pun berencana memilih cat air yang dibutuhkan untuk melukis dengan budget di bawah 400 ribu rupiah. Dan dari tool yang digunakan, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu, yang pertama, mencatat seluruh pilihan yang dimiliki. Yang kedua, mencatat aspek pro dan kontra dari pilihan tersebut. Yang ketiga, mengukur tingkat positif dan negatif dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, karena Alisa telah menetapkan budget di bawah 400 ribu rupiah, dan setelah mencari berbagai rekomendasi dan saran dari internet dan juga YouTube, maka Alisa dihadapkan dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama adalah Windsor & Newton Cutman Watercolor Packet Plus, dengan harga 329.400 rupiah dan berisi 12 warna. Selanjutnya, ada cat air Kuretakegan Saitambi, dengan harga 275.000 rupiah dan berisi 12 warna pula. Yang ketiga, ada cat air Sakura Koi, dengan harga 165.750 rupiah. Oh iya, karena masih disebut pemula, maka Alisa hanya akan mencari produk cat air dengan isi 12 warna. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, selanjutnya Alisa juga telah mencatat seluruh pro dan kontra dari pilihan-pilihan tersebut. Yang pertama adalah Windsor & Newton Cutman Watercolor Packet Plus, dimana pro yang pertama adalah ukuran yang kecil sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana atau pas disaku, jadi cocok juga buat yang suka kemana-mana sambil cari inspirasi. Yang kedua, satu set sudah termasuk kuas, jadi tidak perlu membeli kuas kembali. Yang ketiga, merk yang sudah terkenal di antara cat air lainnya sehingga kualitasnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang terakhir, memiliki mixing penel luas sehingga mempermudah kita dalam mencampur warna tanpa harus membersihkannya. Nah, ada pula kontranya. Yang pertama ini kontranya, untuk Winston Watercolor ini tidak ada warna hitamnya sehingga harus membeli secara terpisah. Yang kedua, brush yang tersedia juga mungkin terlalu kecil untuk sebagian orang sehingga kalau membutuhkan brush yang lebih besar harus membeli secara terpisah. Dan selanjutnya adalah kuretakegansu hitam bi dengan 12 warna dan harga 200 ribuan saja. Pro yang pertama adalah terdapat warna dasar yang lengkap sehingga mudah digunakan untuk para pemula. Yang kedua, setiap warnanya terbilang cukup banyak sehingga dapat lebih menghemat. Yang ketiga adalah adanya color chart yang memudahkan kita melihat warna asli yang disapukan di atas kertas. Dan selanjutnya adalah tekstur dari cat air yang lebih lembut dibandingkan dengan Winston. Ada pula kontranya, yaitu satu set tidak terdapat brush sehingga harus dibeli secara terpisah. Yang kedua, tidak terdapat mixing pen sehingga membutuhkan alat lain untuk mencampurkan warna. Selanjutnya adalah Sakura Koi Watercolor 12 warna dengan harga 100 ribuan saja. Pro yang pertama adalah harga yang lebih affordable dari produk lain. Yang kedua, sudah terdapat brush sehingga kalau ingin menggunakan brush tidak perlu membeli lagi secara terpisah. Yang ketiga, brush juga sudah dilengkapi dengan tempat mengisi air sehingga lebih praktis saat digunakan. Yang keempat, terdapat mixing pen untuk mencampurkan warna sehingga tidak diperlukan lagi media lain untuk mencampur warnanya. Yang kelima, terdapat sponge yang dapat menggantikan tisu untuk menampung air yang terlalu banyak. Selanjutnya ada pula kontranya. Kontra yang pertama adalah mixing pen yang tidak terlalu lebar sehingga harus dibersihkan agar bisa digunakan kembali. Yang kedua, tekstur dari cat yang tidak terlalu soft seperti cat air lainnya. Yang ketiga, ukuran brush mungkin terlalu kecil untuk sebagian orang sehingga harus membeli lagi apabila ingin menggunakan brush yang lebih besar. Yang terakhir adalah setiap warna itu hanya sedikit sehingga kemungkinan besar itu harus mengeluarkan budget lagi untuk membeli refillnya. Dan selanjutnya adalah mengukur tingkat positif dan negatif dari pilihan yang ada. Di sini, Alisa mengukurnya dengan cara memberi nilai-nilai pada setiap kriteria baik itu pada pro dan kontra seperti yang bisa kalian lihat berikut. Lalu, hasil dari penilaian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Maka, apabila dilihat dari nilai tertinggi, pada akhirnya Alisa akan memutuskan untuk membeli kuretake Gansai Tambi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.